Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Oke guys, udah lama banget kita gak ngebahas video-video creepy dan penampakan anak kecil yang ketempelan So, hari ini gue pengen melanjutin buat ngebahas part 2 nya Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So, ada sekelompok bocah yang sering bikin video random di channel Youtubenya Video-video mereka tuh memang random banget guys Kayaknya emang asal upload aja apa yang mereka lakuin Dan channel Doi ini sama sekali gak ada hubungannya sama paranormal atau yang serem-serem gitu Namanya juga anak-anak kan? Tapi ada salah satu video Doi yang menurut gue cukup creepy Dimana suatu hari pas sore-sore, mereka tuh lagi asik main di taman Tiba-tiba di belakang mereka tuh ada sesuatu yang ikut terekam di kamera Penampakannya tuh langsung muncul persis pas mereka abis opening videonya Kayak biasanya ya, ala-ala Youtuber pada umumnya Hai guys, hari ini kita mau asik-asikan dan segala macem Eh, tiba-tiba di belakangnya tuh ada kayak bayangan hitam yang kayak ngawasin ke arah mereka Tapi anehnya bayangan ini tuh warnanya hitam banget Dan sama sekali gak ada detailnya Padahal jauh di belakang, background aja masih ada warnanya So, ini menurut gue aneh banget ya Tapi gue yakin banget sih, kayaknya ini bukan editan Karena lighting dan movement kameranya tuh kayak match banget Kayak cocok banget sama video yang tadi Sama sekali gak ada yang aneh Sosok yang tadi tuh cuma muncul beberapa detik di awal video Abis itu, do itu udah gak muncul lagi sampai videonya habis Dan kalian bisa lihat sendiri ya Boca-boca yang tadi tuh sama sekali gak notice sama penampakan yang barusan Bahkan orang yang pegang kamera ini pun juga gak notice Kalau ada sesuatu yang terekam di kameranya So, gimana nih menurut kalian? Apakah video yang barusan itu real? Settingan? Editan? Atau jangan-jangan cuma orang biasa aja yang kebetulan lagi berteduh di bawah pohon? So, video ini gak jelas sumbernya dari mana dan siapa yang ada di dalam video ini Di video ini tuh ada dua orang cewek Mungkin kakak adik ya Mereka lagi asik-asik nyanyi-nyanyi Dan loncat-loncat di dalam kamarnya malem-malem Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang ngintipin mereka dari lubang pintu So, perhatikan video ini baik-baik Ada sosok yang mirip banget sama Mbak Dini Yang ngintip ke arah dua cewek ini Dan cewek yang megang kamera tuh langsung sadar sama penampakan yang barusan Doi coba buat ngejer Tapi sosok itu udah langsung pindah cepet banget ke atas tangga Karena ketakutan mereka berdua langsung lari keluar Dan sosok yang tadi itu langsung terekam ada di lantai dua rumah Dan cuma selang berapa detik aja Sosok yang sama tuh langsung keliatan jelas di jendela lantai satu Wih, ini creepy banget sih menurut gue Walaupun banyak juga yang meragukan keaslian akan video ini Karena sumbernya yang gak jelas Dan gak sedikit juga yang bilang kalau yang tadi itu cuma settingan Tapi misalkan video yang tadi itu udah video settingan Menurut gue gak gampang loh bikin video kayak yang barusan Karena timingnya tuh harus pas banget Dan pastinya harus ngelibatin banyak orang yang didandanin pake kostum yang sama So, kalau misalkan video ini settingan Menurut gue gokil ini niat banget ya Video yang berikutnya ini masih mirip kayak video yang kedua tadi Jadi ada dua orang gadis kecil Yang kayaknya lagi asik-asikan di dalam kamar malem-malem Mereka berdua tuh asik banget Nyanyi-nyanyi di dalam kamar sambil bikin video Tapi sekali lagi di tengah-tengah video Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh Yang terekam di kamera I'm through this playing by The rules of someone else's games Too late for second guessings Too late to go back to sleep It's time to trust my instincts Close my eyes and leap It's time to try defying gravity I think I'm Jad! 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 Pas anak yang pirang tuh lagi asik nyanyi Tiba-tiba pintu di belakangnya tuh kayak pelan-pelan ngebuka Tapi si bocah yang rambutnya coklat itu kayaknya sadar ya Jadi doi langsung fokus buat ngeliatin ke arah pintu yang ngebuka itu Sedangkan si bocah yang blondi ini kayaknya gak sadar sama sekali Dan doi malah terus lanjut buat nyanyi Gak lama kemudian botol air mineral yang ada di atas menja tuh bisa jatuh sendiri guys Nah di momen ini Bocah yang blondi itu baru sadar kalau ada sesuatu yang gak bener Dan pintu yang tadi tuh kayak tiba-tiba nutup sendiri Padahal di video yang baru santu sama sekali gak ada orang lain yang kerekam di kamera Abis itu mereka langsung kabur ketakutan sambil manggil-manggil bapaknya Emang bener ya kata orang tua zaman dulu Kalau udah malem tuh jangan suka berisik di kamar Akibatnya kayak gini nih Ada yang dateng kan Next video ini bisa jadi video yang paling creepy yang pernah gue bahas di hampir semua video hormat So video ini berasal dari Filipina Dimana ada seorang bocah yang lagi asik maini handphone ibunya Namanya anak kecil main hp biasanya tuh kan iseng banget Kayak aplikasinya tuh dinyalain semua kayak asal pencet aja Dan biasanya yang paling sering dimainin itu adalah kamera Jadi doi tuh kayak ngerekam-ngerekam sembarangan Pakai kamera selfie handphone mamanya tadi Nah pas malemnya pas anak itu udah tidur Mamanya tuh iseng aja gitu kayak ngebukain galeri di handphonenya Dan doi shock banget pas ngeliat video anaknya yang tadi siang Itu aneh banget Karena pas anaknya selfie Di sebelahnya itu ada sosok neneknya Yang udah meninggal guys Dan penampakannya itu jelas banget So sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Karena mamanya penasaran Malam itu doi langsung ngebangunin anaknya Dia tanya ke anaknya kok bisa bikin video kayak gini Terus si anaknya juga bingung Karena doi tuh gak tau Coba deh sekarang bandingin sosok nenek di video yang tadi Dengan foto nenek itu pas dia masih hidup Penampakannya agak beda ya menurut gue Karena di video yang tadi tuh matanya kayak hitam semua Dan kulitnya tuh kayak keabu-abuan Ini creepy banget sih sumpah Gimana ceritanya coba Penampakannya tuh bisa sejelas itu Bahkan neneknya tuh bisa sentuhan sama cucunya yang pegang kamera tadi Seolah kayak nenek ini tuh masih hidup Kayak orang biasa aja gitu Tapi anak itu emang di videonya kayak beneran gak sadar Dia tuh kayak gak tau kalau di sebelahnya ada orang Setelah kejadian yang tadi heboh Ibunya tuh sempet tanya-tanya ke paranormal Dan doi dikasih tau sama paranormal yang tadi Si neneknya itu emang sekarang lagi kesepian Karena doi udah sering dilupain sama anak cucunya Dan jarang didoain Makanya dia sering mampir ke keluarga anak-anaknya Video terakhir kita kali ini Berasal dari rekaman video seorang bocah perempuan Yang lagi liburan bareng keluarganya di sebuah hotel di Kanada Doi itu lagi siap-siap Mau bikin video unboxing kalung barunya Di dalam kamar mandi hotel itu Tapi pas dia lagi siap-siap Dan set up mau syuting Tiba-tiba ada kejadian aneh Yang terekam di videonya Tanpa alasan yang jelas Pisang satu sisir bisa jatuh sendiri dari atas meja Terus pintu kamar mandi itu kayak ada yang ngedorong Dan terakhir kalian bisa denger kan Keran air di wastafel itu bisa ngebuka sendiri sampai full power Dan suara airnya itu kedengeran jelas di videonya Sampai keceng banget Dan abis kejadian yang barusan Doi itu sampai bingung Dan kalian bisa liat ekspresinya tuh kayak legit banget Abis kejadian yang barusan Doi itu langsung nunjukin videonya ke orang tuanya Terus mereka juga bingung Kok bisa kejadian kayak video yang barusan Karena orang tuanya gak dapet jawabannya Akhirnya dia share video yang barusan itu ke sosmednya Dan langsung aja videonya viral Tapi emang sih Di hotel itu ada loh kejadian yang gak bisa dijelasin sama akal sehat Karena kalian tuh gak pernah tau Dulunya kamar hotel itu pernah terjadi apa disitu Pembunuhan? Bunuh diri? Atau apa? Oke that's it guys untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax